Kembali di Kompasian, Saudara KPU menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu 2024 mulai hari ini. Rapat digelar di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang memang sudah hampir rampung seluruhnya. Dari 128 PPLN, tersisa 1 PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia yang belum selesai lantaran harus dilakukan pemutahan suara ulang. Dan rapat pleno ini juga dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan pengawas pemilu dan sejumlah pihak yang terkait juga turut hadir. Untuk mengetahui informasi terbaru soal hasil pemilu kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, hingga saat ini bagaimana jalannya rapat pleno terbuka dan juga apakah nanti KPU dapat mengumumkan hasil pemilu sesuai jadwal tanggal 20 Maret datang. Ya, selamat siang Juno dan juga Saudara. Tentu saja kalau bicara bagaimana jalannya rapat ataupun juga pleno terkait dengan rekapitulasi suara di tingkat nasional ini harus bersabar terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana hasilnya karena rapat pleno ini diskors, tadi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tetapi hanya beberapa menit saja setelah dibuka oleh ketujuh komisioner KPU rapat pleno ini diskors terlebih dahulu karena semua komisioner, tujuh orang komisioner dari KPU ini harus menjadi, apa namanya, menghadiri rapat ataupun juga sidang DKPP yang juga digelar pada hari ini. Ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran kebocoran data dari daftar pepilih tetap ini berlangsung sampai dengan saat ini. Dan nanti ketika sidang DKPP ini kemudian selesai, begitu ya sudah mendapatkan putusan, sudah juga mendengarkan bagaimana pernyataan dari penggugat dan juga tergugat maka kemudian, maksud kami pengadu dan juga teradu ini nanti baru para komisioner akan kembali ke gedung KPU untuk kemudian melanjutkan rapat pleno yang dihadiri oleh sejumlah saksi baik itu oleh saksi dari Partai Politik kemudian saksi dari pasangan Capres dan juga Cawapres kemudian juga ada saksi perorangan dari tingkat pemilihan umum untuk DPD. Dan tadi juga kami lihat meskipun juga sidang ini di skors tetapi para saksi ini masih berada di sekitar gedung KPU untuk kemudian juga menanti karena tidak ditentukan secara pasti kapan skors ini akan dihentikan dan sidang pleno ini akan dimulai kembali. Tetapi kalau kita melihat bagaimana proses yang nanti akan dilakukan berdasarkan pernyataan dari Ketua KPU sendiri, Hashim Ashari tadi menyatakan dari seluruh proses pemilihan yang sudah dilakukan, PPLN atau Panitia Penyelenggara Pemilihan Pemilu maksud kami luar negeri ini dinyatakan lebih siap jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang berada di dalam negeri dari 128, 127 ini sudah selesai melakukan proses penghitungan di masing-masing daerah tinggal satu ya ini Kuala Lumpur yang kemarin harus melakukan pemungutan suara ulang karena memang diduga ada temuan yang sifatnya ini pelanggaran ataupun juga kejanggalan sehingga dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dan saat ini masih dalam proses penghitungan tetapi 127 diantaranya ini sudah siap dan sudah menyerahkan hasilnya sehingga tinggal dibahas di tingkat nasional. Nanti ketika PPLN ini sudah selesai memberikan surat suara kemudian juga data-data ini sudah selesai dibahas di tingkat nasional beserta juga para saksi yang hadir di gedung KPU baru nanti akan masuk ke tingkat pemilih-pemilih yang berada di dalam negeri yakni dari beberapa provinsi yang ada. Kalau pertanyaan Anda Juno dan juga Saudara apakah kemudian mungkin selesai pada target di tanggal 20 Maret jawabannya adalah harus selesai bukan mungkin atau tidak mungkin karena memang terkait dengan jadwal sendiri pelaksanaan ini sudah diatur dalam PKPU kemudian juga sudah diatur dalam Udang-Udang Pemilu bahwa ada maksimal waktu yang diizinkan begitu dalam proses penghitungannya beberapa hari setelah proses pencoblosan ini dilakukan jadi 20 Maret adalah target tetapi meskipun demikian KPU kemudian juga para saksi ini berjibaku dengan waktu begitu ya tetapi kita lihat bagaimana prosesnya sampai dengan saat ini rekapitulasi di tingkat real count KPU sendiri juga sudah mulai memasuki angka yang bulat begitu suara-suara sudah mulai masuk tinggal bagaimana pembahasannya di tingkat nasional kita nantikan rencananya memang dimulai pada pukul 9 tadi betul dimulai pada pukul 9 tetapi di skor kita nantikan sidang di KPP ini selesai putusannya apa baru nanti kita mulai lagi rapat plenonya di gedung KPU Juno baik terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalus Kompas TV Niputu Trisnanda dari gedung KPU Jakarta Pusat